Intro Bagi Anda yang ingin memulai berinvestasi saham, silahkan mengunjungi www.idxsaham.com Pembukaan akun 100% online, prosesnya cepat, B-trading yang kompetitif, dan deposit awal yang sangat rendah untuk menonjang kesuksesan Anda di dalam berinvestasi. Silahkan visit ke www.idxsaham.com atau klik link pada kolom deskripsi di bawah. Halo rekan traders dan investor, pada hari ini saya Tommy Yu datang kembali untuk membawakan satu tutorial tentang seri analisa teknikal. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana teknik entry yang dapat kita terapkan pada trading Anda. Bila Anda pertama kali datang di channel saya, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa Anda untuk subscribe dan juga aktifkan bell di sebelah kanannya agar Anda tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Baik rekan semua, hari ini kita akan belajar mengenai dua teknik untuk entry membeli saham. Kita langsung masuk ya. Yang pertama, saya akan membahas yang kita sering sebut sebagai yang namanya buy on weakness. Buy on weakness itu apa? Itu tidak lain adalah sebenarnya kita beli di saat saham itu melemah. Misalkan kita ada harga saham ya, seperti ini. Sampai contoh. Seperti ini. Kemudian dia turun dan dia ketemu dengan support di bawah. Nah, kita beli di area-area support sebenarnya. Itu yang kita sebut sebagai buy on weakness. Contohnya seperti ini. Misalkan ada satu saham. Anda bisa tarik garis supportnya itu sebagai ini. Ada titik ini, titik ini. Ini Anda bisa tarik garis. Kemudian untuk level resistennya juga Anda bisa hubungkan antara dua garis ini. Sehingga ketemu resisten seperti itu. Dan pada saat ini, ketika Anda lihat ya, harganya naik. Kemudian pada saat ini dia turun. Turun cukup dalam. Dan kalau Anda hubungkan dua garis ini, Anda akan ketemu bahwa saham ini sudah mencapai yang namanya level support. Ini adalah timing atau posisi yang menurut saya cukup baik. Anda tinggal tunggu saja. Kapan belinya? Belinya adalah ketika esok harinya Anda tunggu mantul. Ketika harganya ini rebound seperti ini, di candle ini Anda bisa beli. Di sini atau di sini, di candle ini intinya. Dan ini yang disebut sebagai buy on support atau buy on weakness. Contoh lain adalah seperti ini. Ini contoh saham ya. Anda perlu tahu titik level dari supportnya dan juga resistennya terlebih dahulu. Terutama support. Nah, saya bisa garis seperti ini. Kalau ini ada titik di sini. Ini saya bisa tarik garis. Ini juga bisa. Ini adalah level, ya kira-kira di sini lah. Ini adalah area-area support. Oke, dan kapan belinya? Belinya jangan langsung ketika support Anda beli. Tetapi Anda harus tunggu sampai ada sesuatu konfirmasi. Ya, biasanya konfirmasi. Ini adalah satu candle yang mantul ke atas seperti ini. Di candle ini Anda bisa beli. Nah, kurang lebih itu adalah contoh dari buy on weakness. Yaitu beli di area support. Yang kedua adalah teknik entry yang disebut sebagai buy on breakout. Nah, buy on breakout ini berbeda dengan tadi. Ya, buy on breakout ini adalah kita beli ketika harga ini tembus dari resisten. Jadi, kalau Anda bisa lihat di sini. Ini adalah resistennya. Anda bisa hubungkan titik-titik di sini. Ya, tarik garis seperti ini. Nah, pada saat ini itu, ini break. Break out. Yaitu tembus resisten. Nah, Anda bisa beli di candle ini. Ketika belum tembus, itu tidak konfirm untuk beli. Tapi ketika breakout, Anda bisa beli. Ya, oke. Buy ketika menembus resisten. Contoh kedua adalah ini. Pada gambar ini, Anda bisa lihat bahwa ini adalah level-level resisten. Ya. Anda bisa tarik garis seperti ini. Buy-nya di mana? Buy-nya di sini. Biasanya ketika harga saham tersebut break resisten, maka dia akan naik terus dan cukup kuat naik ke atas. Dan, sebagai notes, ya, trade pada saham-saham yang sideways atau uptrend only. Ya, saham-saham yang downtrend Anda jangan pilih. Yang teknik buy on weakness itu disarankan digunakan pada saham-saham yang sideways atau uptrend yang memiliki swing lebar. Anda bisa lihat pada saham ini contohnya. Ini swing-nya cukup lebar. Jadi, range dari atas antara resisten ke support ini dan naik lagi ke resisten ini cukup lebar. Persentasenya cukup-cukup tinggi ya untuk nge-swing. Jadi, ekspektasinya ketika Anda beli di sini nanti, swing-nya ini cukup lebar dan target-nya di sekitar sini. Dan, yang kedua pada buy on breakout itu pilih hanya saham-saham yang range-nya kecil. Anda bisa lihat ini ya. Ini naik turunnya ini kecil, ya, bergerak kira-kira mendatar begitu sampai suatu saat ini, ini break di sini. Demikian pula yang contoh nomor dua. Anda bisa lihat ini swing-nya ini relatively tidak cukup tinggi ya. Anda bergeraknya ini tidak terlalu lebar, swing-nya tipis. Kemudian ketika break di sini. Anda bisa beli di sini. Oke, jadi BOW digunakan pada swing yang lebar. Dan teknik BOW ini disarankan digunakan pada saham uptrend yang memiliki range swing yang kecil. Nah, saudara, itu tadi adalah video tentang dua teknik yang kita dapat gunakan untuk entry posisi pada suatu saham. Ya, bila Anda menyukai video saya, maka jangan lupa untuk klik like, komen, dan share kepada rekan Anda. Terima kasih sudah menonton video saya, dan salam sukses buat Anda, dan cuan selalu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.